kenapa harus matayatan kenapa harus muslimatan karena kita halo 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 karena kita wong wadon khawatir bok barang bojo uli wong lanang kurang pati paham agama padahal wong wadon haid mensewuk datang bulan kurang ngerti cara itu harusnya bener suaminya yang tanggungjak sampai akhirat wong wadon embe babaran melahirkan enggak tahu pak mandi miladah enggak tahu apa itu nifas suaminya yang tanggungjak sampai akhirat mulai kenapa nekana wong lanang hijab kopul kombre besli dia tahu tanggungjak sebagai seorang suami beratnya luar biasa apa mani arane wong wadon yang istri lagi sing hai datang bulan terkadang wong wadone sing lakoni tapi ternyata kalau sudah jadi namanya status istrinya seorang tanggung jawab melu wong laman sebutlah seorang suami keramat gandul keramat gandul bukan gandul lama suami adalah keramat gandul keramati wong lanang gugandul lang nanggung wadoni dunia tekan akhirotek itu bukan namanya ngorap-ngor apa-apa yang disebut mahrul misli saya ulang saya ulang mahrul misli mahar gede cilike mahar disesuaikan di daerah kampungnya calon pangate wadon contoh makhluk wadona beriki kawad pukaran mulia mahar itu rata-rata berapa juta wadon pak lura bisa nama sulit saat mampu pengantin lanan oke kemarin saya ngaji teng Kalimantan Selatan disanamiku ternyata mahar rata-rata sehidat juta guys loh bentar ulama keneki menyebutkan mahar disebut mahrul nifli gede jilike mahar disesuaikan dengan komoditas pendapatannya tanggirnya kampung calon pengantin wadun disana rata-rata di Kalimantan Selatan usahamiku jadi bos iler iler bukan sembarang iler iler ya iler manuk walet iler manuk walet paling murah harga umum nifu sembilan sampai sepuluh juta per kilonya pernah menembus harga paling mahal 29 juta per kilo dan diekspor ke Cina peng Cina satu menu yang terbuat dari iler walet kalau sudah masuk hotel vitalina bayarannya dibanggol satu menunya 3,9 juta satu menunya 3,9 juta iler orang satak on iler ya sampai ya pengaku karierku dari wak dan di Kalimantan rata-rata pengusaha sawit jadi maklum dan wajar saja kalau disana mahar rata-rata selidat juta bestih tapi Pak Lurah Karangulia menampilkan mahar di Karangulia sesuai dengan kemampuan calon pengantin Kakung umpama lalu umpama di Karangulia mahar rata-rata katakan 5 juta lah umpama kalau petani melati sih kalau rata-rata melayan 5 juta standarnya umpama dari standar 5 juta ini calon pengantin Kakung yang mendapatkan bocah wadun Karangulia kudu merti gue gohnya aweh mahar kalau ngantin wadun tidak boleh terlalu mahal dan tidak boleh terlalu murah dari 5 juta kalau terlalu mahal atau terlalu murah dari 5 juta nanti jatuhnya hukum kepada makruh tanzih api ku makruh tanzih gini ku makruh yang mendekati ke haram toh 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 standar 5 juta anak bapak-bapak ngucat ya ke merganaknya wadun ya kuliah yang ngaji alhamdulillah kebetulan sirkuning ilungin bangirin buatin belala putih-putih ayu banget mincis sambilnya tipis sampai saking ayun ini ke anak kuat nanti semok 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 mong 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 ini pake kola-kola ini pake kola-kola di merganaknya wadunen yang ayu yang nekora 1 juta untuk lepas itu catuh hukumnya kepada makruh tanzih dia membuat standar terlalu tinggi nanti malah akhire karena 1 juta terlalu mahal pengwadun karamule ya dikipalan tua kate ya ya semong ya semong terlalu murah pun gak boleh kalau terlalu murah nanti catunya tetep makrutan sih walaupun hanya cincin terbuat dari besi sah nikahnya tapi kurang syarat maharnya kayak contoh penjahat timur maling nih menama wadun dipuntaringi mahar oleh pengantin anang hanya sebuah linggis ling ling linggis betul lah linggis bentuk bentuk linggis ya Allah bapaknya pikirannya mana-mana gak bisa ikir ini saja linggis betul-betul bentuk linggis sah nikahnya tapi kurang syarat maharnya kalau hanya sebuah linggis catunya kepatah makrutanji makrutanji ini pertama tangganya mesti ngerasani iya Allah katinya semua dan pertanyaan di linggis kalau kuat imani kandel kupingin silahkan tapi makrutanjinya kalau hanya sebuah linggis mestinya terlalu murah satu ketika berumah tangga ku terbuntur masalah mesti siwadun ngobek ngobek siwadun siwadun yang jangka kan senangnya ngungkit-ngungkit apa manen maharnya mulih bisa lah itu bersih siwadun siwadun tinggi maka ini yang saya maksud kenapa di NU ada fatayat kenapa di NU ada muslimat sepinter pinter ngobek duit seayu ngobek tetap seorang istri mengerti agama orang mungkin menyebelekan suaminya